Pertama-tama sebelum memulai video ini, gue mau meminta maaf sebesar-besarnya karena video hari ke-15 sampai ke-19 gue korab dan gak bisa ke-lot karena terjadi kesalahan teknis waktu gue ngeselin record. Sebagai gantinya, gue bakal ceritain apa aja yang gue lakuin waktu tanggal ke-15 sampai ke-19 itu. Untungnya, gue gak banyak ngelakuin banyak aktivitas selain menambang. Gue bener-bener mengabdikan diri gue di Goa dan menghabiskan petahari gue di sana. Setiap hari sampai jam 12 malam, setiap harinya dan berangkatnya lagi jam 6 pagi. Oh iya, video recap kali ini juga bakal lumayan panjang ya, sampai akhir spring tanggal 28. Kembali ke muasa sekarang, hari ke-20. Di hari ke-20 ini gue berencana untuk menjual barang-barang hasil menambang gue. Ya bisa kita lihat hasilnya lumayan banyak ya. Kayaknya sih gue udah jual sebagiannya kemarin-kemarin ya. Gue juga nge-upgrade pickaxe gue ke copper pickaxe. Jadi karena pickaxe gue diambil selama 2 hari, gue mutusin buat pergi ke Peer Store, gue terlihat biji apa yang bisa gue beli. Gue masuk ke Adventurer Guild dan melihat papan misi dan barang-barang yang dia jual di dalamnya. Ternyata disini kita bisa beli sepatu dan pedang kayu gitu ya. Dan juga cincin yang gue masih gak tau fungsinya buat apa. Setelah itu gue menghabiskan waktu gue dengan menebang pohon aja. Oke, hari ke-21 gue mendapatkan info dari hasil jualan gue kemarin. Lumayan, gue juga mendapatkan surat dari ibu. Dia ngasih kita cookies. Hari ini gue berencana untuk menghabiskan uang gue ke biji kentang. Karena gue baru sadar kalau biji kentang itu harga jualnya lumayan tinggi. Dan gue juga belum bisa mining karena pickaxe gue masih ketahan di clean. Gue pun segera bergegas menanam semua kentang ini dan membasahi mereka semua. Setelah menanam habis biji kentang gue, gue mutusin buat lanjut nebang pohon lagi aja di Mernies Ranch. Karena perpohonan dekat rumah gue udah pada habis. Kemudian saat berjalan ke arah hutan, gue bertemu dengan dua bocil yang lagi ngeliatin saluran air pipa yang mampet gitu kayaknya ya. Karena limbah pabrik. Ya, gue sih langsung bikin statement di kepala gue kalau kayaknya limbah ini dari Georgia Company ya. Yang ngotorin desa ini. Mereka juga mention kalau ganter mungkin punya kunci dari gerbang pipa sulakan ini. Buat yang lupa, ganter itu yang jaga musim ya guys ya. Yang gue sebut perpersakaan itu. Setelah itu gue iseng masuk ke rumahnya Mernie dan ternyata dia ngejual hewan-hewan buat diternak. Gue kira kita harus naikin friendship bareng dia baru bisa beli hewan kayak di Harvest Moon. Tapi ternyata kita bisa beli hewannya secara langsung asalkan kita punya kandang. Setelah itu gue berjalan-jalan gabut muterin kota dan ngubur-nguburkan sampah dikit buat nyari makanan. Gak lama dari situ gue jalan-jalan dikit lagi dan ketemu dengan si Eneng. Dan gue tetap berusaha buat nyari tau apa yang dia suka. Karena gue cuma punya minuman soda sekarang ya gue kasih aja. Setelah itu gue pun melanjutkan hari gue dengan mendebang pohon-pohon yang ada di hutan ini. Gue tiba-tiba bertemu dengan Leah yang lagi sendirian di jembatan. Gue gak akan selingkuh dari Abigail. Oke gue pun bertemu dengan penjual keliling yang pake babi ngepet. Ternyata dia menjual barang-barang yang cukup unik ya. Tapi kayaknya gue belum merasa barang-barang yang dia jual ini berguna buat gue. Dan lanjut ke hari 22. Seperti biasa gue mengawali hari dengan menyiram tanaman dulu. Gue seneng karena copper pickaxe gue udah jadi hari ini. Jadi gue bakal pergi ke clean buat ngambil pickaxe gue. Dan kedepannya kayaknya gue bakal nge-upgrade water can gue. Karena katanya sih kalau nge-upgrade itu bakal bantu kita buat nyiram air lebih banyak ya. Bisa 3 blok kayak sirem. Oke tanpa pikir panjang gue langsung meluncur ke tempat tambang. Gak lama dari menambang gue menemukan musuh baru yang terbang dan melesat dengan kecepatan tinggi. Untungnya karena ketangguhan dan kegagahan gue, gue berhasil menaruhkan musuh tersebut. Setelah menambang cukup lama gue pulang ke rumah dan mengakhiri hari ke-22 gue yang cukup singkat ini. Hari ke-23. Gue mendapatkan email reminder dari Pak Lewis kalau besok ada event flower dance. Gue memulai hari ini dengan memanen beberapa kentang yang udah panen dan menyeremi tanaman-tanaman gue. Kemudian setelah itu gue pergi ke kota buat nyatet-nyatetin ulang tahun dan event yang bakal gedean ke depannya. Kalau kalian ngeliat ada tulisan merah di atas, itu catatan gue waktu live streaming ya guys ya. Dan gak bisa diilangin. Oke setelah itu gue pergi ke museum buat ngedonasiin hasil mining gue karena gue mendapatkan batu-batu yang belum pernah gue tungguin sebelumnya. Jadi gue rasa ini bakal jadi penemuan baru dan gue mendapatkan sebuah reward. Melon seed. Kelatannya sangat asing ya dan warnanya kayak pink gitu. Setelah itu karena gue anaknya goa banget, gue menghabiskan hari gue dengan menambang. Gue menemukan sekelompok belatung ke pompong. Gak tau nih namanya apa. Nampaknya beneran putih menjijikan yang pokoknya gitu lah ya. Dan ternyata ke pompong ini kalau gak langsung timbatiin bakal jadi hewan terbang yang tadi sempet gue lawan. Sebuah malapetaka baru di dunia pertanian yang damai. Oke gak lama dari situ, gue menemukan sebuah artifak baru yang kayaknya cukup menarik ya. Setelah lama menambang, gue baru sadar kalau sekarang udah jam 12.40 pagi. Gue panik karena sampai sekarang gue belum nemuin tangga buat keluar. Karena jam 2.10 kater gue bakal pingsan kalau gak pulang. Gue pun mengeluarkan semua kekuatan gue untuk mengejar. Tapi di saat yang bersamaan gue mendapatkan loot yang lumayan dan gak bisa gue tinggal. Gue dapet 2 cincin. Oke gue pun buru-buru menghancurkan batu-batu di depan gue dan berharap buat nemuin tangga. Tapi energi gue udah habis dan sekarang udah hamper jam 2. Dan akhirnya gue jatuh pingsan. Hari ke-24. Seperti yang sudah gue kira gue mendapatkan build dari rumah sakit karena gue pingsan semalam. Untungnya gue gak kehilangan barang apa-apa dari pingsan gue semalam. Dan waktu lagi nyortir bareng buat dijual dan ditaruh ke chest. Gue baru sempet buat lihat cincin apa yang gue dapet semalam. Cincin yang putih bakal ngasih efek magnet buat narik loot yang jatuh. Dan yang emas bakal nerangin jalan kita. Wow, lumayan. Oke karena udah jam 9 gue bergegas pergi ke hutan buat ikutin event flower dance itu. Dan gue ketemu sama Pir. Disini karena salah paham gue membeli bunga davodil yang sebenernya gak perlu gue beli ya kayaknya ya. Gue pikir 50 gold davodil itu buat 10 davodil ya. Ternyata 1 davodil itu harganya 50. Wow. Oke setelah itu gue muter-muter buat lihat keadaan festival ini. Dan ya karena gue mute musiknya jadi kerasa sangat-sangat kosong ya. Gue gak mendengar suara apapun. Oke gue pun berbicara dengan Pak Levis dan minta dia buat start festivalnya. Dan ya sangat hanpa tanpa musik. Oke kita cepetin aja. Seperti biasa langsung timeskip ke malam hari kalau ada festival. Dan wah gila ini cincin emas yang borusan gue pake. Dan dia bener-bener nerangin jalan gue. Wah ini bakal berguna banget sih buat nanam-nanam dan mining. Oke lanjut ke hari 25. Seperti biasa gue memulai hari dengan menyeremi tanaman-tanaman gue. Gue kemudian membuat furnace buat ngeproses hasil tanaman gue. Kayaknya sih nanti gue mau nge-upgrade tool-tool gue yang lain ya. Karena udah mulai kerasa berat buat sekarang ini. Oke setelah itu gue pun ke kota buat beli biji kentang lagi. Di sini gue ngabisin semua uang gue buat beli biji kentang. Dan gue yakin pembelian kali ini adalah investasi yang baik dan bakal berbuah baik. Gue pun kembali ke rumah dan langsung menanam biji-biji kentang gue. Lalu gue menjual sepatu-sepatu gue yang gue dapet dari nambang kemarin. Karena tidak ada yang bisa gue lakukan lagi dan energi gue udah habis. Gue memutuskan buat mengakhiri hari ke-25 ini lebih cepat. Hari ke-26. Hari ini gue bakal ngedonasiin barang-barang hasil tambang gue ke Ganter. Si penjaga museum. Oke setelah mendonasikan barang-barang itu gue dapet reward. Hmm gue gak tau sih ini apa tapi yaudah. Kayaknya cuma pajangan biasa yang gak begitu berguna ya. Dan kayaknya gue perlu bikin chest khusus buat nyimpen furniture-furniture gak berguna ini sih. Biar rapi aja gitu. Setelah itu gue lanjut jualan ke clean si blacksmith. Ya gak banyak sih tapi lumayan buat nambah-nambah pemasukan. Gue pun melanjutkan hari gue dengan menebang pohon dengan energi gue yang tersisa. Di tengah menebang pohon gue kembali lagi bertemu dengan pedagang miserius. Yang ada di babi ngepet di depannya. Dan ya seperti biasa barang-barang yang dia jual tuh sangat-sangat overpriced ya. Iron ore aja harganya seribu gila. Tapi ada satu item yang gue rada penasaran sih. Dia jual rare seed. Terlihat menarik tapi karena uang gue sekarang gak banyak. Jadi gue gak bisa ngeluarin uang buat beli macem-macem atau gambling yang aneh-aneh sih kayaknya sih ya. Oke setelah itu gue meratakan semua pohon-pohon di hutan. Dan gue juga menanam kembali beberapa bibit pohon yang gue dapet di depan rumah Merni. Kita coba buat ngajak ribut si Merni ini ya. Dan menutupi rumahnya dengan pohon-pohon. Oke setelah itu gue baru sadar kalau peer ulang tahun hari ini. Padahal gue udah tulis gede-gede tulisannya tanggal-tanggal ulang tahun di game ini. Tapi gue masih lupa aja gitu ya. Gue pun melakukan research tentang apa yang peer suka. Dan di saat gue melakukan research, ternyata peer adalah bapaknya Abigail. Gue pun langsung panik dan kebingungan. Gue harus memberikan sesuatu yang bernilai biar calon mertua gue senang. Ternyata dia sukanya fried calamari. Cumi goreng? Eh dan. Gue juga bingung itu carinya di mana. Di bar juga gak ada. Dan ternyata fried calamari adalah sebuah makanan yang bisa dapetin dari cooking atau masak. Dan gue pun akhirnya mencoba mencari alternatif lain. Mencoba mencari barang apa lagi yang dia suka. Oke gue liat dia suka dandelion dan bunga dafodali. Tapi gue juga baru ingat kalau gue baru ngebuang atau makan dandelion gue waktu di Goa karena inventory gue kepenuhan. Dan akhirnya karena gak ada opsi lain gue mutusin buat kasih dia roti aja. Sebenernya bisa aja gue kasih dia beer. Tapi gue gak mau ngambil resiko buat calon mertua gue. Gue takutnya dia orangnya non-alkohol gitu ya. Jadi roti adalah jalan yang paling aman. Belajar dari pengalaman gue pun mempersiapkan kado buat Emily yang berkal berulang tahun besok. Dan ternyata dia juga suka sama bunga-bungaan dan amethyst. Barang yang Abigail suka. Gue gak mungkin kasih Emily amethyst karena gue mau kasih amethyst gue buat Abigail. Dan di saat pencarian bunga gue menemukan bunga dafodali. Gue pun sangat bahagia. Dan langsung berlari menuju bar buat kasih bunga ini ke pier. Tapi gue baru sadar kalau ternyata gue cuma bisa kasih satu gift per hari. Oke hari ke-27. Hari ini gue berencana buat mining. Tapi waktu keluar rumah gue baru sadar kalau gue ada tanggung jawab sebagai petani muda yang ditinggal sama kakenya. Gue harus menyirami tanaman-tanaman ini. Dan ternyata hari ini adalah hari panen kentang-kentang gue. Yeay. Gue pun memanen kentang-kentang itu dengan bahagia. Dan menyiram tanaman-tanaman ini dengan penuh lesu. Oke setelah itu gue menjual semua kentang hasil panen gue. Dan gue pun langsung bergegas ke goa buat nambang lagi. Di tengah menambang gue bertemu dengan kepampung-kepampung putih yang menyebalkan lagi. Karena cara bertarung gue yang payah, dua-duanya jadi nyamuk. Dan gue langsung kabur ketakutan ke bawah. Dan gue pun melanjutkannya dengan pertarungan intens bersama slime-slam hijau. Dan salah satu di antara mereka adalah slime dengan panah emas di kepalanya. Gue pernah bertemu slime jenis ini sebelumnya. Ini tuh kayak slime hasil kawin silang dengan badak Afrika ya. Tebelnya tuh bukan lain bro. Di tengah pertempuran yang sengit gue juga diganggu dengan nyamuk ganas. Dan akhirnya gue berhasil menjatuhkan slime hijau misterius itu. Karena darah gue yang udah sangat low. Gue coba buat makan kue dari ibu. Oke setelah itu gue melanjutkannya dengan pertarungan-pertarungan lainnya. Sampai akhirnya gue menemukan tangga buat turun ke level 20. Dan gue mendapatkan sebuah pedang kecil yang damage-nya mantep banget nih. Gue pun langsung naik ke atas buat jual pedang lama gue. Dan bug meat yang gue dapet tadi. Gue seneng akhirnya gue gak perlu buat beli pedang baru. Karena pedang lama gue yang damage-nya tuh udah lumayan susah buat diandelin. Oke setelah menambang gue bergegas ke kota buat ngasih kado ke Emily. Berlanjut ke hari 28. Hari terakhir gue mendapatkan invoice hasil penjualan kentang gue. Wow jumlah yang sangat mengesankan. Gue bakal pake duit ini buat beli bibit kentang lagi. Dan fokusin buat tanam kentang aja sampe kaya. Lalu gue bakal nge-uprate rumah gue biar ada dapur. Oke setelah itu gue ke kota buat beli biji-bijian lagi. Di sini gue beli 50 biji parsnip dan 59 biji kentang. Agak nanggung sih gak bisa 60 tapi yaudah. Oke setelah itu dengan perasaan bahagia gue langsung berjalan ke rumah buat menanamin kentang-kentang gue. Gue pun menyangkul tanah-tanah di rumah gue dan mempersiapkan tempat buat kentang gue. Karena lahan rumah gue yang sempit dan ada pohon-pohon gede yang ngelangin. Dan gue belum bisa ngehancur di pohon itu karena kapak gue masih terlalu rendah. Jadi ya tanahnya akan agak berantakan. Tapi ya bodo amat. Yang penting berfungsi dengan baik. Oke setelah menghabiskan energi gue, gue memutuskan buat mengakhiri hari ke-28 ini sekaligus mengakhiri video ini. Oke guys thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya mungkin gue udah bisa upgrade rumah gue buat bikin dapur. Dan upgrade alat-alat gue buat petualangan yang lebih seru. Oke guys thank you. Bye.